Tadi sambil mendengarkan Pidato Pak Ketua Umum Pak Griswanto tadi, sambil nyatet saya, kok yang disampaikan beliau itu sama yang mau saya sampaikan. Saya tidak akan ikut-ikut membuka kopiah, nanti ketahuan juga. Saya tidak ikut-ikut untuk bicara kerut muka, nanti dikira sama. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame, karena kok polisinya tinggi. Ispa, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang. Mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lu ini. Kaget aku. Sama Pak Kris, pembangunan sistem digital nasional. Mau tidak mau, betul beliau sampaikan tadi, kita tidak bisa lari dari situ. It's a must. Maka semua harus menyiapkan diri. Tapi dunia juga hari ini lagi kebingungan menghadapi apa yang disebut sebagai AI. Artificial intelligence. Tiba-tiba suara kita bisa sama, tiba-tiba wajah kita bisa sama, tiba-tiba seolah-olah itu kita. Padahal itu artificial. Dan dunia hari ini menghadapi situasi itu. Kemudian ada pembangunan manusia Indonesia yang unggul pas SDM karena kita mendapatkan bonus demografi. Bapak Ibu. Tepuk tangan meneh. Kalau kita mau mendapatkan apa namanya, keunggulan. Pak, persis tadi. Satu kesehatannya musti baik, sejak sebelum menikah, sampai menikah ibunya hamil, kandungannya sehat, melahirkan ibu dan bayinya sehat. Balitanya kemudian tumbuh, berkembang dengan baik, maka siap diisi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Akses pendidikannya musti adil dan semuanya bisa mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan yang unggul. Tapi kalau itu gagal, maka kita akan mendapatkan malah petaka demografi. Contohnya ada, ada yang sukses, ada yang gagal. Dan demokrasi yang lebih substantif, penghormatan pada ham, supermasi hukum yang berkeadilan, ora korupsi. Bapak Ibu, ini yang akan saya sampaikan. Dalam beberapa hal. Saya mulai dari industri digital dulu. Oh, ada kepehannya di sini tuh. Aku ndang-ndang-ndang, karena tengeng. Jadi rata-rata screen time Indonesia, ngerti orang mas screen time? Apa? Siap-siap lho, orang ngerti lho. Sampai ini ke Pulau Edo, yang banter lho. Jadi rata-rata orang akses itu ternyata Bapak Ibu kita itu 5,7 jam. Kalau Thailand saya bandingkan aja ini 4,7 jam. Jadi kita itu ternyata sering pegang handphone. Biasanya tangi turis yang digulai. Pinter, terima kasih atas pengakuannya. Dan ini ada 238 juta jiwa penduduk Muslim Indonesia, kurang lebih 87 persen, yang akan berhubungan dengan dunia digital. Pertanyaannya. Nah, apakah kira-kira umat Muslim kita sudah siap untuk memasuki dunia ini? Jawabannya? Jawabannya sudah siap belum? Ah, udah rasa-rasen nih. Gurung sarapan gitu ya. Dan kita harus menjadi produsen bukan konsumen, karena pasar yang besar sekali, itu bisa kita dorong. Untuk kita optimalkan dan kita menjadi tuan rumah. Itu LT-nya, SDM-nya yang baik. Transaksi digital kita Bapak Ibu itu gede banget. 476,3 triliun ngeri ya. Dan aplikasi yang kita miliki itu bukan punya kita. Rasa no. Gitu. Market Indonesia sebagai market diserbuah bisa-bisa. Yuk kita dicolek diingetin, ayo kita bangkit. Dan kalau kita lihat, maka dari transaksi digital yang besar itu mesti taat pada regulasi yang fair. Transaksinya ini mesti kita dorong di dalam negeri dan menggunakan rupiah. Maka kita akan dapat untung. SDM digitalnya mesti naik kelas. Maka tadi betul kita mesti terbiasa dengan industri digital dan penggunaannya. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan penjelasan yang sangat bagus sekali pada industri pariwisata kita. Orang piknik ke Bali, ternyata ada wisatawan dari Tiongkok. Dia pesen tiketnya di mana? Di Tiongkok. Pembayarannya pakai apa? Pakai mata uang Tiongkok. Aplikasinya apa? Pakai aplikasi yang ada Tiongkok. Pergilah dia ke Bali pakai pesawat Tiongkok. Kemudian menginap di hotel, hotelnya banyak, macam-macam tentu punya kita. Tapi pembayarannya pakai fintech, financial teknologinya Tiongkok. Terus kemudian diarahkan oleh sana, kamu belanja ke beberapa tempat, ini loh toko-toko yang hebat. Silahkan belanja ke sana. Pembayarannya juga menggunakan fintech yang sama. Di situ ada beberapa produk yang ditaruh di situ. Diskonnya banyak, maka wisatawan sampai jalan-jalan belanja ngelihat diskon. Biasanya kalau diskonnya tinggi laris, betul nggak? Mas kelihatan, seling belonjol gitu. Tapi yang menarik, wisatawan itu beli apa coba Bapak Ibu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Tebak-tebakan, nggak dapat sepeda nggak apa-apa tapi tebak dulu. Kira-kira wisata dapat apa? Belanja apa yang paling banyak? Apa bro? Hah? Wah, souvenir, souvenir nopong itu loh. Kaos, apa nih? Kalau di Bali? Patung, apa lagi? Gantungan kunci, wah ngirit banget. Terus apa lagi? Ya. Pasti anda kaget, tidak ada semua. Ternyata yang mereka beli adalah kasur. Kaget tuh. Ternyata di toko itu ada kasur made in China, latex dan diskonya sampai dengan 70%. Dan yang menarik, bukan produksi kita. Jadi mereka pesen barang diskonya dari kita, membayarnya pakai fintech sana. Dan itu nganternya tidak dari Bali. Dari sana ke sana. Tempat belanjanya saja di Bali. Paham kan sekarang? Bagaimana dunia yang maju ini akan seperti itu? Ini transaksinya Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak nyandet, tidak narik. Mereka agar bisa pertanian saksi menggunakan fintech kita, uang kita, maka kita tidak mendapatkan gain. Potensi pertumbuhan kapasitas dari data center kita itu 670 MW dan in surplus listrik kita bisa terpakai lapangan kerja akan naik. Upskilling SDM, lagi-lagi SDM. Musti siap, kalau enggak lewat. Dan potensi ekonomi kita hampir 4.500 triliun lebih, potensinya. Maka Bapak Ibu, Anda punya pilihan, apakah kita akan mewujudkan itu atau tidak. Lanjut. Maka berikutnya akan saya sampaikan adalah transisi hijau. Jadi yang pertama, bagaimana kita mencegah mengkurangi, memperbagi kerusakan lingkungan. Tadi itu ada yang ditanyakan. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau sudah baik, kita teruskan. Kalau belum baik, oke kita perbaiki. Kalau itu kurang baik, kita tinggalkan, kita ganti. Itu cara berpikir anak muda progresif, sangat rasional, dan matang. Maka mari kita lihat transisi hijau ini Bapak Ibu. Energi baru terbarukan kita menjadi begitu penting, karena kalau kita bicara biaya untuk mencegah mengurangi dan memperbaiki itu bisa 1.371 triliun. Mari kita lompat ke sana dulu. Kalau kita mau investasi transisi energi, untuk energi baru terbarukan kita butuh 1.300 triliun. Ini saya tawarkan kemarin dalam pertemuan US Chamber dengan para pengusaha Amerika di CSI yang saya sampaikan, ada banyak duta besar di sana juga. Kita tampilkan ini. Roadmap-nya sudah kita siapkan. Itu kalau nanti kita betul-betul energinya hijau. Terima kasih beberapa pondok pesantren, tadi rooftop-nya sudah mulai menggunakan solar panel, ada mikrohidro yang dipakai, itu keren. Kalau kita punya kok, kita darah tropis kok, hujannya tinggi kok, bahannya memang lewat kok. Kenapa tidak ditahan, kenapa tidak dibendung, kenapa tidak disimpan, dan kenapa ketika kemarau seperti kemarin-kemarin ini, sekarang-sekarang ini, orang marah karena tidak dapat air. Bapak-Ibu, ini kan logika gampang saja. Ketika saya bicara dengan presiden, waktu itu saya masih gubernur, sekarang pengangguran. Ini pengangguran kok ingin jenengan undang meri kita kalau ini. Nah, pada saat itu Bapak-Ibu, ternyata Indonesia yang gedenya minta ampun seperti ini, bendungan kita itu dengan Korea Selatan saja kalah. Jangan ngomong Jepang ya, jangan ngomong Tiongkok ya, kalah kita. Kita itu hanya 300 sekian, mereka itu puluhan ribu. Terbayangkan? Terbayangkan. Dan air selalu menjadi persoalan utama. Kalau kita menggunakan energi yang lama, yang orang bilang ada temponya kotorlah, mencemarilah. Nah ini, BPJS itu ternyata catatan di 2023, mengubah di orang itu kira-kira 17,8 T karena polusi udara. Ngeri ya, Bapak-Ibu. Kita mau di sini atau mau pindah ke sana? Tapi kalau mau pindah ke sana, siap-siap. SDM-nya bagus, maka pendidikan. Digenjot, dipeksa, dikasih akses, ada afirmasi. Dan potensi lapangan pekerjaan dengan membuat IBT itu bisa 3,7 juta. Bapak, nyambut gawe bro. Nyambut gawe, 3,7 juta, anak injen dengan putunin jen dengan nyambut gawe. Dengan teknologi tinggi. Maka sekolah, vokasi menjadi penting. Ada skillset yang mesti dibangun, teknik lingkungan, teknik pangan, data scientist, terus kemudian ilmu bagaimana kita mengelola material kita yang kita miliki sangat kaya sekali. Anjil, itu ekonomi hijau. Nah, sekarang ekonomi biru di laut. Wilayah kita 77 persen laut. Tapi baru 7,6 persen sektor maritim ini berkontribusi pada DGP kita di tahun 2021. Ini data di 2023, sebelumnya belum tercadar. Artinya laut yang gede banget itu masih punya potensi untuk kita kelola dan kita butuh putra-putra panjenengan atau panjenengan. Kalau angetan laut itu, ya les viva jaya mahi. Di laut kita jaya. Oh, apa? Gitu. Maka perikanan tangkap harus kita kelola sendiri. Kapal kita mesti gede. Padahal mencilik-cilik tok gitu. Kupelaku plik, kupelaku plik gitu kan. Dan ini tentang lautnya itu one day fishing. Nangkep ikan hanya sehari. Sementara kapal dari luar masuk dengan illegal fishing, kudanya minta ampun. Dia punya teknologi yang mantep, cold storage-nya ada. Bahkan kadang-kadang karena gak dapat, dia beli dari kapal-kapal penangkap ikan yang lain. Dia bertransaksi di tengah laut. Itulah transipment. Rugi meneng. Siapa yang mengawali? Siapa yang mengamankan? Ada tentara. Yang tenaga kerja juga ada sana. Polisi air ada. Kementerian Kelautan ada. Tapi masih terjadi. Maka kita butuh keunggulan di sini. Termasuk sistem pengawasan. Yang saya bayangkan apa? Satelit. Yang saya bayangkan kemudian teknologi tinggi kapal kita. Untuk ngejar penjahat. Yang solarnya tidak pernah habis. Wah apanya bagus, solarnya orang enak. Solari kebak kapalnya bangtor, senjatanya bagus, orang enak peluru ini. Peluru ini tembaknya mejen. Semua harus fit, dikontrol betul. Itu kalau kita mau jaya. Maka angkatan laut kita mesti kita dorong. Angkatan laut kita mesti modern. Itu kekuatan yang kita miliki dari hampir 77% wilayah kita. Itu baru tangkap. Belum budidaya. Belum energi yang ada di sana. Rumput laut itu juga bisa menjadi ekonomi yang luar biasa. Bapak-Ibu kudek banget ini. Ini belum selesai. Nah kita pengen sustainable facing. Jadi penangkapan ikannya berkelanjutan. Maka kalau kita bicara ya dari 12 juta ton menjadi 15 juta ton. Ini berdebat. Yang terukur itu seperti apa Pak Menteri? Nangkep ikan tapi boleh terukur. Kalau kemarin saya bicara sama Bu Susi, Ngobrol pada saat beliau, Cantra gak boleh. Maka ikan kecil-kecil gak boleh ditangkap. Yang baru ditangkap yang gede-gede. Gitu. Itu kabarnya. Agar bisa sustain. Kemudian jadi perdebatan, layaknya protes. Oke. Bagaimana kalau kita mau memindahkan kebijakan? Maka jangan merugikan yang sudah menjalankan. Itu prinsipnya. Kalau kita mau memindahkan kebijakan, jangan sampai merugikan. Mitigasinya mesti dilakukan. Di samping itu kita punya potensi blue carbon kredit. Dodolan carbon. Dari laut. Di ASEAN mustinya kita memimpin. Keketuaan kita. Kepemimpinan kita di ASEAN Mesti bisa menggerakkan agar di ASEAN kita dorong. Karena kita di wilayah tropis. Gambut. Laut. Itu Bapak Ibu kalau tidak kita kelola, kita jual ke Eropa sana. Karena kita kemudian membersihkan udara juga. Karbon kredit. Kita jual menjadi karbon kredit. Ini belum populer. Karena belum populer, cepat-cepat kita populerkan dan kita mau jadi juaranya. Ini tepuk tangan terus, akhirnya saya kasih sepeda beneran ini. Wisata Lestari. Maka laut kita menjadi tempat yang sangat elok. Orang piknik ke Bali. Padahal, Papua ada enggak Papua ini? Papua ada. Oke. Raja Ampat coba. Indahnya luar biasa. NTB, Bunaken. Waduh, surfing di wilayah pantai selatan, pantai barat Sumatera. Waduh, itu luar biasa. Maka peningkatan kemudahan dan konektivitas obyek wisata menjadi penting, dengan sitar portasi yang baik, wisata konservasi dan kearifan lokal yang mesti dijaga, dan lagi-lagi kita perlu SDM yang bagus. Skillsetnya, fokasi keterampilan dan lingkungan ekonomi manajemen. Bapak-Ibu, ekonomi biru. Lanjut. Siapa yang sudah ngantuk? Angkat tangan. Ini memang kalau ngomong agak panjang, enggak ada kopi ini repot. Tenang, tepuk tangan lagi. Kalau tepuk tangannya keras, tambahin. Dapat handphone. Ini kita bicara pangan hari ini. Nah, pangan yang penting ini. Cocok? Belum makan, Mas? Pantus banter ngomongannya. Pangan, kita super kaya. Tapi jangan paksa masyarakat kita untuk makan beras. Karena di timur makannya sagu. Di reliefnya Borobudur itu ternyata ada cerita sagu. Pada saat itu. Artinya sebenarnya mau yang kita makan sagu. Warna giri apa bro? Tiwul. Hidup Tiwul. Dulu waktu saya kecil itu, Tiwul itu wambunnya apa? Penguk. Waktu saya kecil, saya juga makan Tiwul. Saya makan jagung penguk. Tapi hari ini saya datang ke Wonogiri, Tiwul itu sudah plain. Sudah mantep. Enak tenan. Lawe jangan lombok. Sambal bawang. Ayam goreng. Dia marah ke enak kita ayam goreng. Sosok yuk entrong. Arowalang. Sudah ada yang pernah makan walang. Ibu-ibu pernah makan belalang gak bu? Pernah ya Bu? Ibu semangat banget loh Entrong pernah Bu, entrong Pernah juga itu proteinnya tinggi sekali Dicoba aja Ya Kadang-kadang ada yang bilang jijik gitu loh Berung rasa Kayak Kayak malah ngomong panganan Tapi kita memang mau bicara pangan Maka dimulai dari tahan pangan menuju daulat pangan Tahan itu cukup Cukup itu bisa dengan kebutuhan sendiri Atau dengan import Nah ini saya ceritakan kira-kira Maka apa yang mesti kita lakukan Satu distribusinya yang cerdas Kemudian pertanian di hulunya juga cerdas Dan kemudian sama tadi Pengelolaan perikanannya Tangkap maupun budaya harus cerdas Nah itu dimulai dari mana Pokoknya datanya mesti benar Berapa jumlah petani, berapa jumlah lahan Berapa jumlah nelayan Mereka ada di mana Kalau datanya betul Maka dengan teori-teori yang tadi disampaikan Perencanaan kita jauh lebih baik Tapi satu data Indonesia Mesti segera beres Itu anak muda mengerti Ya Kalau data kita beres Sebab kita tahu kok Kapan ini panen Kapan ini tidak panen Gagalnya kira-kira faktornya apa Apakah itu hama Apakah itu bencana Apakah karena kondisi ekonomi Perang dan sebagainya Kita mesti siap kita hitung Indonesia gede sekali Beda-beda Waktu beda-beda Cuaca Maka sebenarnya kita lebih manageable Di sana kekeringan Di sini banjir Terjadi Atau kemudian sebaliknya Artinya kalau kita mau bertani Iklim cuaca menjadi perhatian kita Dengan data yang baik Kita jadikan satu Maka kita akan bisa mendapatkan Hasil yang baik Ini sekarang mesti kita siapkan Stok pangan Komponen cuaca Dan kondisi lahan Mesti terpetakan dengan baik Karena teknologi digitalnya Sudah ada Bapak Ibu Maka kalau itu terjadi Yang saya katakan di awal tadi Orang komplain Harga pangan mahal Bibit mahal Pupuk Wih selarang Torangel Gagal betul Enggih Sampai petani Poh Langsung Enggih Rake panggih Yang petani pasti tahu Pada soal ini Obatnya mahal Harganya jatuh Ini Maka stabilitas harga Menjadi sangat penting Pangan dan pendukung Pertanian Maka saya sampaikan Bulog harus kembali Menguasai stok pangan Jangan Diliberalkan Kalau Diliberalkan Yang terjadi adalah Persaingan dagang Yang ada di sana Bawang putih kita Hari ini Makin jeblok Nantir bawang putih Kalah pak Saat ini pak Penuh lomboh Dibuang Cabai itu Nah Turun Naik Turun Kok Dalan rusak Oke Cegelungan Naik Turun Cabai Beras sudah menjadi Komoditas harian Minyak goreng Kemarin sempat jatuh Maka petani sawit Kemarin Marah betul Karena Tandan buah segar Dari sawitnya Sempat jatuh Sekarang sudah kembali Lumayan Dan modernisasi Sarana prasana Pertanian Perikanan kelautan Dan modifikasi cuaca Kita keren sekarang Ada sekolah Lapang iklim Iklim Petani diajari Kita pernah praktek Di Dengan BMKG itu Di Temanggung Bagaimana kita Memodifikasi Dan Wonogiri Kita praktekkan Di dua tempat Nah ketika Kemudian ini bisa Kita lakukan Bapak Ibu Maka Kita akan bisa turun lagi Pada manajemen distribusi Yang baik Industrialisasi Dan Insentif Termasuk Bibit Dan pupuk itu tadi Dan perluasan Smart fisheries village Ini Yang bisa kita Lakukan Sehingga kita akan Jauh Bisa Mengandalkan Kekuatan dalam negeri Dan diversifikasi Pangan itu penting Saya lihat sekarang Bapak Ibu-Ibu Yang Sudah Apa namanya Ya Pernah muda lah Yang pernah-pernah Muda ini Sekarang Begitu sudah Agak senior Sudah mulai Takut Untuk Makan Nasi Karena Kandungan gulanya Tinggi Maka Bapak Ibu Agar kita hidupnya Sehat Sering-seringlah Periksa Jantung Gula Kolesterol Sering-seringlah Periksa Maka Ukuran kita Bapak Ibu Perhatikan ya Ukuran kita Untuk Ngukur kita Sehat atau tidak Lingkar perut kita Itu 90 Aku Aku Rangyindir Ada yang dokter Enggak disini Dokter Dokter Betul ya Pak Dokter 90 ya Contohnya Pak Ganjar Contohnya Pak Ganjar Ya Bari olahraga Perutnya seperti ini Eh tapi Jangan salah Pak Begitu ketemu Bupati Seragen Yang dokter Diukur Saya 92 Pak Padahal segini Pak Apalagi Kalau kayak Pak Dokter Tapi kan beliau dokter Bisa kontrol Lerah sih Pak Gak Pak Dokter Betul ya Pak Dokter Kira-kira Bener gitu ya Ini hidup sehat Maka olahraga Olahraga itu investasi Bapak Ibu Investasi Investasi kesehatan Yang paling bagus Nah inilah yang harus dilakukan Maka bagaimana kita Menggerakkan ekonomi Tadi disampaikan Pak Narik lah Pak ini Ekonomi syariah kita Indonesia itu Pasar konsumen halal Terbesar di dunia Pasar Pasar bro Pasar Bukan produsen Kontribusi terhadap Ekonomi global Jadi kontribusi terhadap Ekonomi halal global Kita cuma 11,34 Kita ranking satu Konsumsi produk Makanan halal di dunia Kita konsumsi Dan yang menarik Juaranya itu Kalau tidak salah Malah berhasil Ekspor pangan halal itu Masih dipimpin oleh Berhasil Ayo PN Maka benchmark Kita sama Sebenarnya Berhasil itu mirip-mirip Dengan Indonesia Penduduknya banyak Daerahnya juga Tropis gitu ya Hutannya ada Besar sekali Amazon gitu Maka sebenarnya Kita bisa memproduksi Jauh lebih banyak lagi UMKM tadi Pak Cocok Gerakkan UMKM Kita siapkan Nah tertinggi ekspornya itu Hanya 3% Maka butuh fasilitas dan teknologi produksi Yang harus memenuhi standar global Nah seringkali kita membuat standar itu gak mau Ada yang dari Banyumas gak Ngacong-ngacong Ngacong Oh ada Banyumas Di Banyumas itu pernah kita buat pelatihan gula semut Gula semut mas Dibuatkan gula semut Organik Terus kemudian kita kirim Keluar negeri Gula semut itu ternyata kalau dicairkan Harganya itu meningkat ribuan persen Dan harganya tinggi sekali Tapi saat itu standarnya gak diikuti Lagi mana masak kelapa jadi gula itu Sebelahnya kandang pite Gepite ini maburnang Dan kalau pangan di luar negeri Sebelahnya toilet Inilah orang-orang yang punya perasaan Terima kasih mas Saya balasin kuasa mas Masya Allah Masya Allah Ya ya Padahal sudah dari tadi loh saya ngomongnya Yang punya perasaan ini Atau ini menunggu perintah dari SK Ketum dulu ini Instruksi Alhamdulillah Masya Allah Setelah satu orang memberikan Satu berbuat baik Ini ibadah Buka Saya curiga setelah ini ada yang Dulang Masya Allah Bisa dati menteri loh Tidak kabinetnya beliau Kabinetnya Pak Kris Menteri DLDI Maka Bapak Ibu Indonesia ini Sebagai pusat ekonomi syariah Bisa mempermudah sertifikasi halal Bapak Ibu Khusus UKM Ya bukan tentang saya Tapi kami punya pengalaman Waktu di Jawa Tengah itu Kita coba yang UMKM ini kita tangkep Kita ajari Kemudian persoalan-persoalan legalitas Produksi Akses modal Pemasaran Sampai sertifikasi Pak Ganjar gak ada anggarannya Pak Tenang Kita cari yang ada di luar Kita tidak bisa menunggu lagi Yang kita anggarkan gak cukup Maka saya ajak CSR Saya ajak mitra-mitra dari perusahaan Saya kembangkan Basnas 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 lah yang kemudian membantu mereka Ini contoh saja Bapak Ibu Maka ini bisa gede banget Bisa gede banget Dan saya terima kasih LDI juga membantu Saya dulu dengan Pak Singge ini Diskusi banyak sekali Tentang bagaimana ekonomi keumatan ini Kita dorong Dan ini harus menjadi eksporter halal Di kelas dunia Lanjut Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Kalau kita itu sudah diingatkan Terusakan itu yang Ya menungso gitu Mulanya ya menungso ilingo Kira-kira gitu ya Kalau kita sudah ingat Maka kita akan bisa mencegah Memitigasi Dengan teknologi Dan tanda-tandanya sudah disebutkan Maka kita sebenarnya diingatkan Terus menerus Agar kita itu Eling lanwas podo Terus kemudian bagaimana Cara kita bisa lebih pijak Lanjut Maka Bapak Ibu Nah Kita harus membuat manusia unggul Manusia unggul itu seperti apa Yang pertama Pendidikan karakter Terima kasih LDI di dunia pendidikan Saya mengikuti beberapa sekolah Kemari yang diresmikan Saya lihat sekolahnya modern Menjadi pondok yang modern Bersih Itu ciri-ciri nanti Sesuanya santrinya tidak gudikan Karena bersih Islam mengajarkan kebersihan Top lah itu Ini pendidikan karakter Yang meningkatkan kematangan emosional Untuk kesuksesan Baik akademik maupun sosial Punya budi pekerti Punya tepo seliro Punya Maka hormat pada guru Hormat pada orang tua Hormat pada kiai Cinta bangsa dan negara Maka kebangsaan tadi Nomor satu Top Ini penting 6,5 persen Lulusan pendidikan tinggi Indonesia Baru 6,5 persen Dan tingkat pengangguran terbuka Masih 5,4 Maka karakternya bisa terbentuk Dengan baik Sejak dini Sejak paut TK Ini biasanya ibu-ibu Yang punya kepedulian tinggi Bapak-bapak juga Enggak usah khawatir Terus kemudian Kita dorong Agar anak-anak berkarakter Dan itu diajari Sangat bisa Diparingi Maturnuun Terus ya piye Sama ini saya nyanyi queer ya mas Waduh Maksud saya Orang biasa Membiasakan terima kasih Apa yang mau kita sampaikan itu Kalau orang terbiasa menghormati Sesama insyaallah Dia akan Punya karakter yang bagus Dan dihormati Di Jepang itu Orang di Pancasila Itu Membungkuk Mengucapkan terima kasih itu Sampai 45 derajat Itu besi dihormati Turun dari besi Besi lewat Menghormati Saya nengok istri saya Waktu sekolah di Jepang Terus kemudian ketemu dengan Ibu-ibu di sana Ini menarik ibu Ibu-ibu itu bu Kalau mau memandikan bayinya Dia itu minta maaf Sama bayinya Kira-kira gini Nak kamu mau saya mandikan Maaf ya nanti agak dingin Maaf ya tak sabunim Mungkin rotok keculok sidik Tapi dia minta maaf Dan ini komunikasi Dalam buku kecerdasan emosional Bukunya Daniel Coleman itu Dikatakan Anak di bawah usia Dua tahun itu Di kepalanya bisa Delapan bahasa Tapi gak bisa merekam sendiri Dah diajari Oleh yang senia Dan itu ibunya itu Memberikan dengan sebuah Ketulisan pada anak Ternyata getaran Batin dan jiwa itulah Membuat karakter anak itu muncul Maka dia akan hormat Sama orang tua Ini contoh di Jepang Maka kita membiasakan itu Hanya 6,5 persen Lulusan pendidikan tinggi Maka saya dorong Mengentaskan kemiskinan Tidak cukup dengan karitatif Dikasih Dibagi Rebutan Ada kades gak disini? Antut LDI Ada yang jadi kades gak? Bukhijak Ada-ada? Gak ada Kades itu biasanya dimarahi Terus mesakih Pak bantuan BLTN Kulomboran kebagian Mereka minta Karena kebagian Waduh korupsi Kades yang nuduh Karena tidak punya karakter Yang miskin Akhirnya dikasih Hanya cukup untuk makan Dan sebagainya Padahal Bapak Ibu Kalau satu keluarga miskin Negara membantu Kita ciptakan Di keluarga miskin itu Satu saja Anggota keluarganya Jadi sarjana Dia yang akan Mengentaskan Kemiskinan keluarganya Saya membuat uji coba Pak Ketum Di Jawa Tengah itu Saya uji coba gini Membuat sekolah SMK Kenapa SMK? Biar lebih cepat Praktis Hanya untuk keluarga miskin Mereka dites dengan sangat ketat Boarding school Mondok Saya biayai semuanya Hanya bawa badan Yang terharu saya Tahun keempat Saya sudah panen Mereka sudah Membiayai keluarganya Orang tuanya Apa deh yang kamu lakukan Buat orang tuamu? Saya bayar semua hutangnya Pak Saya buatkan rumah Ibu saya sekarang Tidak boleh jualan lagi Dia harus di rumah Istirahat Biar kami yang sekarang Berkeringat Membantu ibu Bapak saya Terharu Terharu Anak ini punya karakter Tidak hanya sekedar material Tapi material yang dia dapatkan Itu dikembalikan kepada orang Yang sangat dicintai Dan membesarkan Ayah dan ibunya Ini Saya kejauh terus sekarang Dari tiga Saya replikasi menjadi Lapan belas sekarang Kira-kira Pak Ganjar bisa Dinasionalkan Tidak sangat bisa Itulah tindakan afirmasi Affirmative action Kalau di seluruh Jejaring di Indonesia ini Kita buat Untuk khusus orang miskin Maka cara pengentasannya menjadi sangat sistematis Pak Ganjar kok punya konsep ini Wah ngaku yo melarat Bapak ibu saya itu Itu tidak mampu Kami sekolah juga hutang Pernah hutang rentenir Waduh tidak enak Dan hutang saya Pak Hutang orang tua saya itu Lunas Setelah kami semua bekerja Jadi makan bulan ini itu Makan bulan ini itu Itu sebenarnya Ngutang Yang akan dibayar bulan depan Itulah yang kemudian Bagaimana caranya Nak kamu sekolah Dan saya disekolahkan Adik saya pinter Kakak saya pinter Kok saya pinter aku utok gitu ya Tapi gara-gara sekolah Serius Saya pengen sekolah lagi S2 Tak biaya IDW Sekolah lagi saya Dan karena sekolah itulah Kemudian kita punya ilmu Bisa diamalkan Dan kemudian dipercaya orang Nah kalau dulu saya gak kuliah Gak mungkin LDI Hari ini ngundang saya Ramun Mungkin 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 sekolah yang ramudeng Jangan tekon apa ramudeng Tekon A jawabannya B Nyanyi Raisa Tekonin Nasutrus Dan dari tingkat pengangguran terbuka Inilah kurikulum yang siap kerja Siap kerja Sekolah Sekolah ini Bapak Ibu Tujuh dari sepuluh Keterampilan paling dibutuhkan Di tahun 2023 Adalah soft skill Ini dari World Economic Forum Ini Banyak pekerjaan Lama hilang Tapi muncul pekerjaan baru Sopo sing nyongko Ini zaman Ini orang pengen jadi youtuber Sekolah dua-dua Ngapal Eh Mungkin tukang masak Mungkin jadi cooking yang restoran Terus ambumu kecut Keringetan Serah elit Belas Yang buat gawinnya apa Juru masak Orang elit Tapi di seluruh televisi sekarang yang ada adalah Master chef Master chef Saya ketemu teman di Bali Membuat restoran Pak Ganjar makan Ya ini enak sekali Pertanyaan satu Ini chefnya siapa? Itu pak Dia waktu mau masuk sini Negosiasi gaji Gajinya dia itu 70 juta Tukang masak Itulah Bapak Ibu yang hari ini muncul Apalagi dunia digital tadi yang kita ceritakan Membuka ruang yang seluas-luasnya Coding Games developer Membuat aplikasi Dia punya intellectual property Waduh Itu dunia digital Mungkin generasi yang kolonial tidak ngerti Yang milenial yang ngerti Apalagi generasi Z Bapak Ibu Sampai saya melihat Tak lihat Produksi sepatu kita ini Ini sepatu saya baru Mohon maaf ya Mohon maaf ini Saya bukan pamer Tapi memang baru ini Sumpah baru saya pakai sekali ini Ini produk anak-anak kita Produk anak-anak kita Bapak Ibu tahu enggak Anak muda Generasi sekarang disebut Gen Z itu Mereka ternyata punya komunitas sneakers Soapus yang mikir Komunitas sepatu sneakers Sneakers ini kok ngirotok Sepatu cat lah Anak zaman di sini Komunitasnya itu Se-ASEAN dan ketuanya orang Indonesia Dan kemarin pameran Produk khusus UMKM Wow AC-nya luar biasa Itulah ekonomi baru Yang bisa kita kembangkan Maka Anak-anak kita Itu harus punya Analytical Thinking Tidak cukup sekarang hanya tahu Tapi bisa menganalisis Yang kedua kreatif Dan yang ketiga Mesti tahan Bisa beradaptasi Dan dia Pejuang tidak pernah berhenti Itu mental Ini anak-anak yang SDMnya Tolong cari warga Tolong cari wargamu Yang keluarga meskin Yang harus mendapatkan Akses pendidikan Cari Maaf Paksa dia untuk sekolah Paksa dia untuk belajar Agar kita bisa mendapatkan ini Pun kayak lu aja yang mulai Terus-terus Sampean terus Enak lunggo terus Ya pun Tak terus Tapi itu semua Juga kita mesti Mengatur ini Persatuan Indonesia Kerukunan antarumat beragama Ini penting Jadi Indonesia itu Di tengah Di antara negara-negari Ternyata kita masih tinggi Cerita intoleran Dan sebagainya Ya Maka betul Mesti ada silaturahmi Antara kelompok agama Tingkat toleransi beragama Guru agama Untuk tiap agama Kita berikan Dan Alhamdulillah Dari 10 besar Kabupaten kota Yang paling toleran Itu 4 ada di Jawa Tengah Ini mohon maaf loh Yang lain ya Mohon maaf Mohon maaf Ini kami berterima kasih Sama Bapak Ibu sekalian Yang sudah berkontribusi Pada nilai-nilai Kebangsaan kita Lanjut Maka Bapak Ibu Terakhir ini Gaspol Sekarang kita mesti Gaspol menuju Indonesia emas Indonesia unggul Di 2045 Apa yang mesti dilakukan Satu anggaran kita Mesti dilipat gandakan Lebih banyak lagi Bagaimana caranya Eh bayar pajak sih Gampang Ya betul Tak teliti kok Coba kita Mbayar pajak gendaran Bermotor KTP Orang Di pajak Cek fisik Ini kalau esek Esek kertas Ini kau Mbayar Padahal gratis Benar mas Jangan ngerti Jangan korban Pocalo Pernah inget gak dulu Ada gubernur Ngamuk di jembatan Timbang Payah itu Payah kok jempol Kampian ini loh Pernah lihat gak gubernur Ngamuk di Wonogiri Karena jalannya itu Corcorannya Rabener Pernah lihat gak gubernur Nendang sekolahan Ini gubernur Antegawian Kenapa kita pengen Kualitas kita bahaya Bapak Ibu Untuk rakyat Jangan dikorupsi Titik Apakah untuk yang lain Harus dikorupsi Boleh Pak Tidak Ini pemerintahan bersih Saya ngobrol sama Pak Mahfud Satu nilai yang sama Dari kami berdua adalah Hukum harus pasti Harus tegak Sikat korupsi Tuhan kami berdua ini Dari keluarga yang biasa Biasa saja Bapak Ibu Bapak saya Mohon maaf Bejabat tinggi Maaf Ketua RT Bapak saya itu pensiun Polisi pangkatnya Waktu itu masih Pangkat kayak TNI Letnan 1 Di Tawang-Mangu Di Karanganjar sana Pensiun di Purworejo Pensiun Susah Begitu mau pensiun Itu bukan istirahat Membuat usaha Tetelan bensin Eceran Bagaimana kita survive Kita bisa bertahan Untuk bisa sekolah Pak Mahfud ternyata sama Orang tuanya juga Bukan pejabat Maka jangan ajak saya Menderita Pemimpin itu harus melayani Bukan dilayani Kalau kamu mengambil pilihan itu Kamu harus siap itu Dan ini amanah yang berat Berat Bapak Ibu Ini anggaran Simple mekanismenya Mudah pelaporannya Dan bisa melakukan Otomatis restitusi Seperti soal pajak ini Contoh Yang kedua Sikat KKN Kolusi Kolusi Nepotisme Hajar Kira-kira Edukasi Antikorupsi Kolusi Nepotisme Sedat dini Dan pemerintahnya Menggunakan digital Saya tanya-tanya Teman saya Waktu kita Mentransformasikan Pemerintahan digital Ternyata bisa Menghemat 2,4 triliun Gede ya Akhirnya dari situlah Kita bisa alokasikan Pendapatannya PNS naik Orang perlu setor Kalau mau naik jabatan Tidak ada jual beli Kamu tinggal tes saja Enak Tapi tugasmu satu Layani masyarakat Dengan baik Atau kamu tak ganti Pasti masyarakat Itu yang terjadi Nah memulai Birokrasinya Adalah bagaimana Satu data Satu data Indonesia Tadi menjadi penting Nah ini Kayaknya menarik Kalau nanti Kabinetnya itu Yang menilai rakyat Maka ada KPI Base kabinet Yang transparan Jadi kalau menterinya Elek Di biji rakyat Saya ingin faluasi Rakyat Pak Presiden ini Diganti mawan Dan itu Mengongap Angop mawan Pak Jadi rapat Ngantuk Delak Tekoni ramu Dengan acilok Tapi kalau ada Menteri yang hebat Ini Pak Bapak Ibu Saya doakan Sehat selalu Mohon maaf Kalau ada kekurangan Mudah-mudahan Kita punya gambaran Sikap yang sama Bagaimana kita Membangun bangsa Dan negara Itulah pentingnya Kita bisa Menjalani tugas ini Mohon maaf Kalau ada kekurangan Ada salah ucap Sekali lagi Sukses untuk acaranya Dan saya akan senang Kalau nanti Mendapatkan Masukan Rekomendasi Dari Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh